Hai selamat datang di channel distrik info semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan jangan lupa buat subscribe like dan komen beberapa barang aneh di bawah ini dijual dengan harga mahal dan fantastis beberapa diantaranya bahkan tidak terduga dan membuat geleng-geleng kepala padahal jika dipikir-pikir untuk apa seseorang mau membayar mahal untuk barang-barang tersebut sementara bahkan ada beberapa barang sepele yang mungkin untuk dijual saja itu terlihat menggelikan tapi jika itu menyangkut kepuasan diri mungkin itu harga yang wajar untuk dibeli dan akhirnya di koleksi kira-kira apa saja barang aneh tapi dijual mahal berikut 10 barang aneh tapi mahal tersebut 1 potongan rambut Justin Bieber Justin Bieber adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Kanada setelah manajer pencarian bakat yaitu Scooter Brown menemukannya melalui video-video YouTube Justin dalam video YouTube itu Justin sedang menyanyikan ulang lagu pada tahun 2008 lalu ia dikontrak oleh RBMG diber merilis album ini debutnya berjudul my world pada akhir tahun 2009 bukan hal aneh jika Justin Bieber selalu menjadi sorotan dunia cukup aneh tapi nyata bekas potongan rambut Justin Bieber pada tahun 2011 yang disimpan di kotak kaca laku dengan harga 563 juta rupiah hampir setengah miliar untuk potongan rambut Justin membuat orang-orang tidak percaya bahwa itu bisa terjadi dua tisu bekas air mata Lionel Messi Lionel Andres Messi juga dikenal sebagai Leo Messi adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Argentina dan merupakan kapten tim nasional Argentina sering dianggap sebagai pemain terbaik di dunia dan sering dianggap sebagai pemain terhebat sepanjang masa pemain sepak bola ini diberi penjulukan GOAT atau singkatan dari greatest of all time yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti terhebat sepanjang masa karena karirnya yang sukses di dunia sepak bola tidak disangka tisu yang digunakan Messi untuk menyeka air matanya menjadi barang mahal yang diperebutkan dan banyak orang isu bekas air mata Messi tersebut terjual di situs daring dengan harga 14 miliar rupiah sangat mencengangkan bukan 3 kartu Pokemon termahal Pokemon adalah seri permainan video yang identik dengan konsol Game Boy Pokemon merupakan permainan video tersukses kedua di dunia setelah serial Mario video yang juga diciptakan oleh Nintendo karena sudah ada sejak dahulu maka tak heran kartu Pokemon banyak di koleksi menurut berita yang tersebar koleksi kartu Pokemon memang langka dan sulit untuk dikumpulkan secara lengkap pada tahun 2020 kartu Charizard Pokemon tanpa bayangan holografi edisi pertama yang asli dijual seharga 5,4 miliar rupiah di lelang Goldin saat itu Charizard menempati posisi keempat Pokemon terpopuler kira-kira uang miliaran itu bisa dipakai buat beli mobil berapa ya 4 kotak sereal termahal di tahun 1960-an kelok sebagai perusahaan sereal terkenal menawarkan paket posten paket tersebut dibuat untuk orang-orang yang tidak dapat berkomitmen pada satu rasa sereal dengan berisi 10 kotak mini dari berbagai jenis sereal paket posten yang belum dibuka dari tahun 1960 1961 dijual seharga 37 juta rupiah pada tahun 2016 sangat mengherankan ia padahal jika di Indonesia kotak sereal atau dus makanan biasanya dijual ketukang romsokan 5 pakaian dalam Elvis Presley Elvis Aaron Presley atau lebih dikenal Elvis Presley adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran di Amerika dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20 ia sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King atau Raja Elvis Presley masih menjadi ikon yang mendunia hingga saat ini meski telah tiada para penggemar fanatiknya pernah memperebutkan pakaian dalam Elvis Presley dengan harga 112 juta rupiah meski meninggalkan noda yang cukup jelas pakaian dalam bekas Elvis Presley tetap laku terjual 6 udara di konser Kanye West Kanye West adalah seorang musisi rapper dan produser rekaman asal Amerika Serikat ia memiliki perusahaan rekaman Good Music Kanye West dilahirkan di Atlanta Georgia dimana ia tinggal bersama kedua orang tuanya berkat kesuksesannya di bidang musik kabarnya ada yang menjual udara saat konser Kanye West jadi buat yang ketinggalan nonton konsernya jangan khawatir karena beberapa penggemar termasuk penggemar Kanye West menjual udara saat listening party album Kanye West di Atlanta kantong berisi udara saat konser Kanye West tersebut dijual seharga 110 juta rupiah dan diberi julukan air Donda Drop ada-ada saja ya tujuh bungkus bekas BTS mil BTS atau Bangtan Boys adalah grup vokal pria asal Korea Selatan grup ini beranggotakan tujuh orang antara lain RM J-Hope Suga Jin Fei Jungkok dan Jimin BTS ini dikelola oleh Big Hit Music nama tersebut kemudian berakronim menjadi Beyond The Scene pada Juli tahun 2017 karena ketenaran BTS ada suatu kolaborasi mencengangkan yang pernah terjadi kolaborasi tersebut antara McDonald's dengan grup K-pop BTS sempat menghebohkan publik beberapa tahun lalu buat yang belum tahu McDonald's adalah makanan siap saji asal Amerika kolaborasi bernama BTS mil tersebut sontak terjual cepat dan sulit untuk ditemukan sebab antusias penggemar yang sangat tinggi para penggemar rela antri berjam-jam untuk mendapatkan makanan tersebut sampai akhirnya ada yang menjual mahal bungkus BTS mil bekas tanpa isi tersebut di salah satu marketplace Indonesia dan dibanderol dengan harga 599 juta rupiah memang benar-benar mencengangkan ya 8 bekas kunyahan Doritos Doritos adalah sebuah merek keripik jagung yang diproduksi oleh Frito Lai anak perusahaan PepsiCo di Amerika Serikat sejak tahun 1964 di Indonesia Meksikon diproduksi oleh Indofood Fortuna Makmur Duta merek dari Meksikon ialah podcaster sekaligus aktor presenter dan pemain basket yaitu Denny Sumargo perusahaan Doritos masih merajai pasar makanan ringan hingga saat ini tidak disangka, akibat kepopulerannya yang melegenda ada yang menjual kunyahan Doritos dengan harga mencapai 137 juta rupiah padahal, itu hanya sisa kunyahannya, tapi ada juga yang menjualnya dengan harga mahal 9. Boneka Barbie Mattel, perusahaan permainan yang memproduksi boneka Barbie pernah merilis boneka Barbie termahal pada tahun 2010 bukan sembarang Barbie, edisi khusus yang bekerja sama dengan perancang perhiasan Australia Stefano Canturi Barbie termahal ini mengenakan gaun malam dan kalung berlian merah muda, dan mengandung putih 1 karat meski dilelang dengan harga 4,4 miliar rupiah, keuntungan penjualan Barbie termahal ini digunakan untuk penelitian kanker payudara 10. Kaleng Kosong Coca-Cola Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran, dan mesin penjual di lebih dari 200 negara minuman ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia, dan sering disebut Coxaja Kaleng Kosong Coca-Cola menjadi soda termahal di dunia Jangan salah, kaleng Coca-Cola yang menjadi barang langka ini merupakan kaleng tertutup dan tidak terisi yang akan diproduksi oleh perusahaan secara rahasia Jika kamu menemukan kaleng Coca-Cola tertutup dan kosong, jangan dibuka atau dikembalikan Sebab, kaleng tersebut akan menghasilkan banyak uang hingga jutaan rupiah Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya Hanya di channel Distrik Info Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya